Kita bersinar BDT buka mata dunia Sabah dan Indo Satu frekuensi sama ira Masih laturami lewat video Kita terus maju BDT channel reaksi bikin bersatu Assalamualaikum Kumahadamang guys Sampurasun Saya BDT dari Borneo Sabah Akan menemani kawan-kawan dalam Episode reaction sekali ini Tahnya untuk Indonesia karena Presiden baru Bapak Prabowo Subianto, Presiden ke-8 Dan calon Presiden yang ke-14 Dan Tahniah untuk itu Dan hari ini kita akan nonton Susunan Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo Gibran, jadi kita akan Lihat dan tahu lah sama-sama guys Susunan Kabinet Daripada pemerintahan Bapak Prabowo ini Seperti apa dan siapa semua yang dilantik Sama-sama kita nonton Jangan lupa klik like, komen, dan share video Ini agar kalian tidak ketinggalan Dengan video-video yang update-update Seperti inilah Oke guys Jadi moga semua juga berada dalam keadaan yang baik Sehat-sehat selalu dimerakan rezeki Dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat Amin Saya pun penasaran guys Mau tahu Susunan Kabinet dia seperti apa Dan siapa semua yang dilantik guys Tanpa buang-buang waktu Kita nonton bareng Satu, dua Tadi Indra Wijaya Tadi Indra Wijaya Sekretaris Kabinet Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono MSC PAMA Menteri Koordinator Yang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Dr. Dr. Andes Haji Abdul Muhyamin Iskandar MSI Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan umumkan Kabinet Pemerintah Republik Indonesia Periode tahun 2024-2029 Kami beri nama Kabinet ini Kabinet Merah Putih Susunan Kabinet Merah Putih Periode tahun 2024-2029 Sebagai berikut Satu, Jenderal Polisi Punawirawan Profesor Dr. Budi Gunawan SI-PhD Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dua, Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Tiga, Dr. Insinyur Air Langga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Empat, Profesor Dr. Pratikno Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Lima, Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono MSC PAMA Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Enam, Dr. Dr. Andrus Haji Abdul Muhyamin Iskandar MSI Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tujuh, Sul Kifli Hasan S.A.M.M. Menteri Koordinator Bidang Pangan Delapan, Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara Sembilan, Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri Sepuluh, Sugiyono Menteri Luar Negeri Sebelas, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin Menteri Pertahanan Dua belas, Sensor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar Menteri Agama Tiga belas, Supratman Andi Aktas Menteri Hukum Empat belas, Natalius Pigai P Menteri Hak Asasi Manusia Lima belas, Dr. Andrus Agus Ndrianto H.M.H. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Lima belas, Dr. Sri Mulyani Indrawati S.A.M.S.C. Menteri Keuangan Tujuh belas, Profesor Dr. Abdul Muti Edei Menteri Pendidikan Tapan belas, Profesor Dr. Insinyur Satrio Sumantri Brojonegoro Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Saya lengkapi ya, tadi tujuh belas, Profesor Dr. Abdul Muti Edei Menteri Pendidikan Dasar dan Meningah Dr. Fad Lizon MSC Menteri Kebudayaan Dua puluh, Budi Gunadi Sadikin Menteri Kesehatan Dua puluh, Saifuloh Yusuf Menteri Sosial Dua puluh dua, Profesor Insinyur Yasirli PhD Menteri Ketenaga Kerjaan Tiga, Abdul Kadir Karding Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Empat, Dr. Haji Agus Gumiwang Kartasasmita Menteri Perindustrian Dua lima, Dr. Budi Santoso MSI Menteri Perdagangan Dua puluh, Dr. Bahlil Laha Dalia S.M.S.I. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dua tujuh, Insinyur Dodi Hanggodo P.E. Menteri Pekerjaan Umum Dua puluh delapan, Maruar Sirait S.I.P. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Dua sembilan, Andri Susanto MPD Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tiga puluh, M. Iftitah S. Surya Nagara Banyak pulau, menurut S.H.M.A. Menteri Transmigrasi Dudi Urwa Gandhi S.H. Menteri Perhubungan Dua, Mutia Fiada Hafidh, Bachelor Engineering M.I.P. Menteri Komunikasi dan Digital Tiga-tiga, Dr. Insinyur Haji Andi Amran Suleiman Menteri Pertanian Empat, Jah Juli Antoni PhD Menteri Kehutanan Lima, Sakti Wahyut Trenggono Menteri Kelautan dan Perikanan Tiga-tiga, Nusron Wahid S.S.M.S.I. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Tiga-tiga, Tiga-tiga, Profesor Doktor Insinyur Sama kebanyakan Profesor dan Doktor Senteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tiga-tiga, Rini Widyantini S.H.M.P.M. Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tiga-tiga, Erik Thohir Menteri Badan Usaha Milik Negara Pak Erik Thohir Empat-puluh, Dr. Wihaji S.A.G.M.P.D. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Empat-satu, Dr. Hanif Faisal Nurofik Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Empat-dua, Rosan Perkasa Ruslani Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Empat-tiga, Budi Ari Setiadi MSI Menteri Kooperasi Empat, Maman Abdurrahman ST Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Empat-lima, Widianti Putri Menteri Pariwisata Empat-lima, Tuku Rifki Harsyah Menteri Ekonomi Kreatif Kepala Badan Ekonomi Kreatif Empat-lima, Hajah Arifatul Khoyri Fauzi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Empat-lima, Pabinandito Aryo Tejo Menteri Pemuda dan Olahraga Selanjutnya, Kementerian dan Lembaga yang tidak dibawah koordinasi oleh Menko Yaitu 49, Prof. Dr. Haji Sanityar Burhanuddin, Jaksa Agung 50, Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra Kepala Badan Intelijen Negara 51, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan M. Putranto Kepala Staff Kepresidenan 2, Hasan Nasbi Kepala Kantor Komunikasi Presiden 53, Teddy Indrawijaya Sekretaris Kabinet Demikian adalah Susunan para Menteri Dan Kepala Badan Dari Kabinet Merah Putih 50 lebih Terima kasih Wah, jadi ini Menteri-Menteri yang akan Dibawah Pemerintahan Prabowo dan Kipran Sebab penasaran juga saya mau tahu Presiden kita sudah tahu Dan ini adalah Menteri-Menteri yang akan Berkhidmat untuk rakyat Indonesia Jadi sebelum ini kita pernah tengok Kalau di bawah Pemerintahan Bapak Jokowi Dia tarik dia punya lawan sebagai Timbalan kan Tapi ini tidak Sebab mungkin adalah sebab-sebab Jadi buat kalian Apa pendapat kalian Dengan Menteri-Menteri yang terpilih ini Silah komen di ruangan komentar di bawah Apa menurut kalian sesuai atau bagaimana Saya ini sebagai pengamat dan sebagai Menjadikan video ini sebagai info tambahan saya Supaya saya tahu dan menambah lah Pengetahuan saya tentang Menteri-Menteri yang ada di Indonesia ini Dan moga dengan video ini Bisa menambah pengetahuan kawan-kawan juga yang menonton Insya Allah dapat menambah wawasan Memberikan hiburan dan memberikan info yang update Tentang Menteri-Menteri yang ada di Indonesia ini Jadi sekali lagi tahniah untuk Indonesia Karena mendapat Presiden baru yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Dan saya rasa sampai disini dulu video saya pada kalian ini Moga kalian suka serta terhibur dengan video ini Kalau kalian masih menonton sampai disini Saya sangat hargai kalian semua guys Komen di ruangan komentar di bawah Dan sampai ketemu kita di episode akan datang Salam santun, damai, dan salam silahtura Mereka orang-orang Assalamualaikum Salam Nusantara Yo teman-teman Ojo lali di subscribe yo Channel ku Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya